Dalam melakukan mixing, kita dianjurkan untuk terus-menerus berlatih dan juga mengenali jenis-jenis lagu yang akan kita sambung agar supaya mixing kita terus lebih baik dan lebih baik di kemudian hari. Oke, disini saya akan memberikan ilustrasi gambar untuk proses mixing yang akan kita lakukan. Lagu kita bagi tiga jadi tiga bagian besar ya. Ada intro yang ada di awal dan outro ada di akhir. Dan mixing itu sendiri adalah menggabungkan antara outro lagu yang sedang play dengan intro lagu yang mau kita sambung. Dan langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan mixing adalah kita harus melakukan beat matching terlebih dahulu sampai benar-benar kita menemukan atau mendapatkan tempo yang sama. Dan setelah itu kita harus mencari intro lagu yang akan kita sambung karena itu lagu itulah yang akan kita pakai sebagai acuan untuk kita menaikkan channel volume lagu yang akan kita sambung dan menurunkan lagu yang sebelumnya. Oke guys, kita sekarang coba melakukan mixing. dan menurunkan lagu yang akan kita lakukan. dan menurunkan lagu yang akan kita rasa義 Guru di sampai ketika dan menurunkannya. Oke itulah mixing yang kita coba lakukan ya dengan cara yang simple Dan satu hal yang harus kita ingat adalah dengan menggunakan si DJ2000 ini Pada saat kita akan menganalisa intro lagu kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di si DJ2000 ini Yaitu dengan melihat wave graphic yang terdapat dalam layar si DJ ini Karena intro lagu yang akan kita sambung itu sangatlah penting untuk kita melakukan mixing Agar supaya kita bisa membuat flow lagu pada saat mixing itu dengan harmonis dan juga enak didengar Dalam melakukan mixing ini kita disarankan untuk terus berlatih Agar supaya mixing kita lebih bagus dan juga kita bisa mengenali dan memahami karakter-karakter lagu yang akan kita mainkan See you di sesi berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!